oke sedulur-sedulurku semuanya ukti-ukti dan akhwat-akhwat nah ini sekarang kita sedang berada di Masjid Raya Syekh Yayit nah ini masjid yang sangat megah sekali dari kejauhan tuh kelihatan gede banget terus kalau malam apalagi itu lampunya itu nyala warnanya biru nah ini masjid yang sangat viral sekali ini di kota Solo atau Surakarta nah ini denger-dengar masjid ini adalah hadiah pemberian dari Presiden Uni Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo karena mereka berteman dengan akrab tapi untuk kepastiannya kita tanyakan kepada takmir masjid sini atau pengurus masjid sini kita cari masuk kedalam ayo selamat menikmati selamat menikmati oke solatin yang kode lor kalau mau solat masuk sini wow oke lor kita masuk lihat dalamnya indah banget Subhanallah Masya Allah disini megah sekali tiangnya besar-besar semua nah nih wudek wudek abu ya terus ini mus apa mustokoni kena coro musjid mustokoni gitu gede banget wow oh ternyata ini asik kayak blower ya asik ya blower ya itu loh ada pitanya gerak-gerak ini blower eh enak solat eh oh ini lantai lantai dua terus ini wow keren banget ini Masya Allah keren sekeliling ini disediakan Alquran sekeliling ini disediakan Alquran semuanya terus di bagian paling depan itu itu ada Alquran berjejer banyak banget full dari sana sampai sana suasana nih sadur ah asik Allah adem aku musing seadruwiawai kesel lungkrah wah pokoknya wujuk abu seawa akhirnya bareng lebur ini langsung seger meneh oke sedelur-sedelur KB nah ini saya udah berada di dalam Masjid Syekh Zayid ini bersama beliau Bapak Zainal ini pengurus Masjid Raya Syekh Zayid Solo saya mau tanya-tanya Pak tentang sejarah Masjid ini bagaimana ya ya jadi awalnya ya memangnya sedulur-sedulur ya ya jadi awalnya Masjid ini adalah apa ya keinginan atau buah dari persahabatan jadi Pak Jokowi dengan Pak Presiden UWA itu bersahabat yang sangat akrab sekali maka kalau jendengan pergi ke Jakarta nanti ada menemui tol layang MBZ yaitu Muhammad Ben Zayid itu juga buah dari bagian dari persahabatan itu tadi jadi di Jakarta ada tol MBZ tapi bukan Muhammad Ben Zainal ya Muhammad Ben Zayid ya nah disini itu kemudian berkeinginan untuk pokoknya ingin memberi hadiah Masjid oh gitu nah untuk yang tol itu juga hadiah juga nah tol kurang kalau itu hadiah atau tidak cuma kalau lewat sana kayaknya bayar oh jadi Masjid ini adalah hadiah pemberian dari Presiden Uni Emirat Arab untuk Bapak Jokowi dan memang awalnya ceritanya itu pernah ditawarkan tanah yang lebih luas tapi bukan di kota Solo oh gitu nah tapi terus intinya nggak mau pokoknya intinya mau membuat masjid dan itu hadiah dan itu harus di kota Solo itu dari Presiden UWA nya tadi mintanya di Solo mintanya di Solo oh gitu gitu itu yang kemudian memang harus mencari-cari kemudian cari-cari tanah di mana yang lokasinya besar karena ditawar yang kecil-kecil nggak mau maunya karena nanti tanahnya yang gede nanti siap membangun dananya memang dari Uni Emirat Arab nah ini yang yang kemudian begitu ketemu tanahnya lokasinya ya sudah kemudian dibangun dibangun dalam waktu yang tadi sekitar berapa 18 bulan ya 18 bulan 18 bulan kemudian proses kebangunan dan akhirnya terus jadi dan kemudian mulai dibuka untuk umum itu tanggal 1 Maret 2023 tanggal 1 Maret bukan nggak ada hubungannya dengan serangan umum 1 Maret nggak ada nggak ada hubungannya dengan ulang tahun Mbak itu siapa juga oh berarti ini sekarang udah mulai dibuka untuk umum iya sejak 1 Maret itu sudah dibuka untuk umum dan karena sudah dibuka untuk umum ya otomatis karena lazimnya Masjid di Indonesia ini memang dipakai untuk ibadah ya memang kita harus menyiapkan ya ada imamnya muazzinnya ketika Jumat juga ada Jumatan mungkin kemarin yang sangat ramai sekali pas Idul Fitri itu hampir full sampai ini kita juga nggak apa nggak menyangka kok sampai animenya sangat-sangat besar sekali dan ketika bulan Ramadan setiap sore itu kan ada buka puasa bersama itu sekitar 6.000-6.000-8.000 setiap sore yang datang dan itu Alhamdulillah kita mendapat sodakoh apa buka puasa juga sehingga semua yang datang Alhamdulillah ya dapat makan semua dan minum juga kalau makan kok keselak nanti ya minumnya juga kalau makan orang ngumpi keselak 6.000-8.000 orang setiap sore kebahagiaan semua Alhamdulillah kebahagiaan semua ini yang yang apa yang ya ketika kita tanya ternyata memang sebagian juga dari luar tidak hanya dari Solo saja jadi memang ya datang kemudian ingin merasakan nikmatnya sampai disini penuh semuanya di dalam ini memang dipakai untuk sholat di luar semua kemudian ada tenda juga di luar kalau yang hari ini dipakai untuk parkir mobil itu yang kemarin dipakai untuk tenda untuk buka puasa bersama untuk pemirsa dimanapun anda berada bahkan di seluruh Indonesia yang pengen melihat menyaksikan sendiri Masjid Syekh Yayet di kota Solo Surakarta bisa datang kemari karena sudah dibuka untuk umum dan satu lagi Pak syarat-syaratnya untuk datang ke sini untuk masyarakat umum apa saja syarat-syaratnya sih enggak ada syarat dan ketentuan berlaku ya cuman memang kita menjaga keamanan dan kenyamanan sehingga memang di depan itu memang ada sebetulnya bukan pemeriksaan kalau pemeriksaan nanti kayaknya kok serem jadi memang kita hanya pengen keamanan dan kenyamanan karena ya kita enggak tahu ya kalau saya sih yakin semua yang datang ini niatnya baik untuk beribadah tapi kadang yang namanya sadal pun sadalnya Mas Oli juga pernah hilang bukan kemudian kita uh badan malingnya kita enggak tahu juga itu kadang anak-anak muda loh di kampung inpo inpo majid sing sendale ape ape share lo itu ojo terus rini cikuis sendale disini itu beribadah jadi kita ya pengennya kalau datang ke sini memang untuk beribadah ya untuk mendapatkan inspirasi keislaman yang nyaman dan memang tidak ada syarat-syarat khusus ya cuman memang nanti akan ada beberapa sedikit lah dari pihak keamanan masjid untuk melihat karena mengecek karena jangan sampai nanti tiba-tiba di dalam masjid itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan sehingga sejak awal sudah ada antisipasi oke begitu oke matur semuanya atas informasinya klub yang pamit lihat-lihat di luar siap oke oke ini kita sudah bersama ukhti-ukhti yang swolikah swolikah masya Allah ini dengan mbak siapa? aku Yuan mbak Yuan sama? aku Tuta ini kan tadi habis dari Masjid Raya Syekh Jaye nah itu gimana kesan-kesannya di dalam? Masya Allah luar biasa banget keren banget luar biasa ternyata ornamen di dalam itu perpaduan dari timur tengah dan tentunya dari Indonesia iya gitu iya kalau mbaknya? luar biasa sih pertama kali masuk kesini tuh langsung kayak adem gitu loh kayak bener-bener suasananya juga terus orang-orangnya juga bener-bener berasanya kayak lagi gak di Solo tapi kayak lagi di Arab gitu ya karena emang bener-bener kebawa banget kesana karena ornamen-ornamennya juga kebersihannya juga itu lu luar biasa betul banget petugasnya betul banget petugasnya ganteng-ganteng gak petugasnya? makasih soalnya ganteng-ganteng mas ulcun iya kalau di dalam sholikah yoh kalau di luar jadi gini lagi gih masih sholikah lu masih sholikah insya Allah sholikah selamanya amin cocok istiqomah Allah alhamdulillah terima kasih gih diantar pulangnya pak? pulang sendiri? sendiri aja mbak diantar sendiri aja mbak mbak antar mbak waduh arta antra gelem yobes lor lanjut yuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih